Cuma modal beberapa saset bubuk minuman aja bisa langsung jualan es bantal kayak gini Alhamdulillah jualanku tiap hari es bantal kayak gini laris manis Dijual seribuan langsung distribu sama anak-anak Nah kalau kalian pengen tau gimana cara membuatnya yuk langsung aja simak videonya hingga selesai Terima kasih Untuk cara membuatnya pertama masukkan 1 liter susu cair Ini aku gunakan 2 bungkus susu denko yang aku tambah pakai air putih ya Jadi dilarutkan untuk susu denko nya Aku tambahkan juga ini 3 sendok makan gula pasir Diaduk sampai kecampur merata Habis itu ini akan aku masak hingga gulanya larut saja Nah untuk memasaknya pakai api sedang aja ya Ambil terus kita aduk-aduk aja supaya bagian dasar pancinya tidak mudah gosong temen-temen Nah kalau untuk ide jualan ini untuk susunya bisa kalian ganti pakai kental manis putih yang dilarutkan pakai air biasa ya Kalau udah mendidih kayak gini tinggal dimatikan aja pi kompornya Habis itu ini akan aku bagi aduran esnya menjadi 4 bagian Masing-masing bagian ini 250 ml ya Tinggal dibagi aja kayak gini pakai gelas ukur Habis itu di masing-masing wadah ini tinggal kita kasih bubuk minuman Nah disini aku pakai yang rasa stroberi, rasa coklat, ada rasa alfuka dan juga rasa pangga ya Untuk rasanya bebas temen-temen silahkan mau pakai rasa apa aja Bisa diganti juga pakai bubuk minuman lain loh Ini bisa pakai marimas atau nutrisari silahkan Nah ini langsung aja diaduk hingga si pop ice-nya kecampur rata dan larut ya Karena ini masih dalam keadaan hangat jadi mudah banget cepat larutnya Diaduk-aduk aja kayak gini langsung larut semuanya Nah ini kan warnanya kurang terang ya Jadi bisa menambahkan warna makanan Kalau gak mau menambahkan warna makanan juga tidak masalah sih Ini bebas aja Optional temen-temen Disini aku akan menambahkan warna makanan Nah ini setelah aku menambahkan warna makanan ya Dan ini juga sudah tidak terlalu panas Jadi langsung aja kita kemas menggunakan plastik cetik Untuk plastik cetiknya aku gunakan ukuran 6 x 10 cm Banyak temen-temen yang nanya untuk plastik cetiknya beli dimana Belinya di toko bahan kue ya Disana tuh banyak banget Ukurannya juga bermacam-macam sih Tinggal kalian pilih aja Nah setelah dikemas kayak gini Di bagian atasnya tinggal direkatkan ya Ini otomatis akan merekat sendiri Nah seperti ini Di tahap ini kita lakukan hal yang sama ya Kita kemas kayak gini semua hingga selesai Nah untuk ide jualan ini bisa dijual dengan harga seribu rupiah Atau seribu lima ratus Silahkan disesuaikan aja sih sama daerah kalian masing-masing Sesuaikan juga dengan modal yang dikeluarkan temen-temen Ini aku jual dengan seribuan Ini lumayan sih untungnya Walaupun gak terlalu banyak Tapi udah lumayan temen-temen Nah kalau udah selesai dikemas kayak gini semua Tinggal dimasukkan ke dalam freezer Ditunggu hingga membeku Nah ini setelah membeku Tuh tampilannya bagus Cakep banget ya Ini unik sih Biar gak bosan dibikin es bantel kayak gini ya Biar gak makan es lilin tuh bentuk panjang melulu Bisa divariasikan seperti ini Ini lebih menarik dan lebih unik Oke selamat mencoba temen-temen Semoga tutorial kali ini bermanfaat Sampai ketemu di video yang selanjutnya Wassalamualaikum